Selamat pagi dan semangat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini akan disampaikan, ayo kita berdoa bersama. Tujuan pembelajaran Mampu menyebutkan arti berdoa. Mampu menyebutkan arti doa bersama. Mampu menyebutkan manfaat doa bersama. Dan mampu melakukan doa bersama baik di sekolah maupun di dalam keluarga. Berdoa bersama dalam keluarga dari Puji Syukur halaman 8. Keluarga orang beriman adalah gereja kecil. Gereja sungguh terwujud dalam keluarga jika para anggota keluarga berhimpun dalam nama Tuhan. Dalam himpunan ini, tergenapilah janji Tuhan kepada umatnya. Di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Doa bersama ini dapat dilakukan dalam dua bentuk. Pertama, semua anggota keluarga berkumpul di suatu tempat dan pada saat yang sama untuk berdoa bersama. Kedua, mereka berkumpul pada jam yang sama. Bila anggota keluarga tidak mungkin berkumpul, misalnya ada anggota yang sedang berpergian, keluarga dapat menetapkan jam tertentu untuk berdoa, sehingga kendati berjauhan tempat, mereka merasakan adanya kebersamaan dalam doa. Berdoa dapat kita lakukan secara pribadi, orang per orang, dan secara bersama-sama. Doa yang dilakukan secara bersama-sama mempunyai nilai yang sangat tinggi dan luhur. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, disitu aku ada di tengah-tengah mereka. Manfaat doa bersama, yaitu 1. Mengungkapkan persatuan dan persaudaran kita di hadapan Tuhan sebagai putra-putri Allah dan saudara-saudari Kristus. 2. Semakin mengakrapkan persaudaran kita sebagai gereja. Kisah para Rasul Babdua ayat 41-47 Cara hidup jemaat yang pertama Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujijat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari, Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pertanyaan Apa saja yang dilakukan oleh mereka yang sudah dibaptis? Mengapa cara hidup mereka disukai banyak orang? Apakah kebiasaan atau cara hidup mereka masih ada sampai sekarang? Tuliskan contoh doa bersama yang dilakukan oleh gereja sampai sekarang. Penegasan Satu, doa yang dilakukan secara bersama-sama, terlebih jika dilakukan dalam persatuan dan persaudaraan yang akrab, mempunyai nilai yang tinggi dan luhur. Dua, dalam doa bersama, kita dapat saling mendukung dan meneguhkan usaha kita untuk mengungkapkan iman kepada Allah yang mencintai gereja. Tiga, dalam kisah para rasul bab dua, ayat 45-46. Jemaat perdana selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa bersama serta saling berbagi. Empat, kehidupan jemaat perdana sungguh-sungguh dapat menjadi contoh dan teladan bagi kita dalam berdoa bersama. Lima, manfaat doa bersama, yaitu mengungkapkan persatuan dan persaudaraan kita dihadapan Tuhan sebagai putra-putri Allah dan saudara-saudari Kristus, semakin mengakrabkan persaudaraan kita sebagai gereja. Enam, contoh doa bersama, yaitu perayaan ekaristi, ibadat lingkungan, doa bergilir dari rumah ke rumah, doa umat, doa novena, jiarah ke Gua Maria, dan pendalaman kitab suci. Refleksi Apakah saya sudah berdoa secara bersama-sama di dalam keluarga? Apakah saya sudah mengajak anggota keluarga dalam membiasakan diri untuk berdoa bersama? Sekian dan terima kasih. Terima kasih.